Adanya pasien positif COVID-19 yang tidak jujur pada petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Grupukan Jawa Tengah telah berdampak pada isolasi mandiri tenaga medis rumah sakit. Sebanyak 74 karyawan RSUD puluhan tenaga medis seperti dokter, tenaga administrasi, serta tenaga kebersihan terpaksa harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari akibat sempat merawat pasien positif COVID-19 tanpa menggunakan alat pelindung diri. Selain 74 karyawan RSUD, pihak RSUD juga mengisolasi dua pasien umum yang sempat menjalani perawatan di bangsal pasien umum, padahal positif COVID-19. Pihak Rumah Sakit terpaksa meliburkan layanan di dua bangsal, yakni bangsal Esther dan Pelamboyan. Kecolongan pasien positif COVID-19 yang sempat membangun dengan pasien umum terjadi karena pasien tersebut tidak jujur pernah melakukan perjalanan dari negeri endemi, khususnya dari luar negeri. Padahal si pasien sempat menjalani perawatan di RSUD semenjak tanggal 24 Maret hingga 2 April di bangsal umum. Lebih parahnya, pasien sempat berkumpul dengan keluarga dan orang dekatnya ketika berada di rumah usai menjalani perawatan. Masuk pertamanya itu peruhannya, dia mengeluh panas beberapa hari sebelum ke rumah sakit sudah panas, tapi waktu di rumah sakit, batuk, tilap, nyari ulu hati pertamanya. Ditanya tidak jujur, kemudian kan dirawat oleh dokter spesialis penyakit dalam. Nah, itu juga terbapak, tapi begitu dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan dari lonsennya dikembangkan brunkopneumoni. Kemudian juga laboratnya, tapi laborat tidak begitu menghitung. Kemudian dari penyakit dalam konsol ke paru, nah dari ketemu dokter paru itulah yang dilakukan anamnesa atau screening mendalam. Nah, itu baru rakunya di situ. Ya, nanti mungkin berkerja sama dengan Kepala Desa, kumpulin dengan RTRW setempat, dan siapa-siapa yang berinteraksi dengan Rio, nanti supaya ini sudah berangkat. Rencananya gugus tugas penanganan COVID-19. Grobogan juga akan melakukan tracking terhadap keluarga pasien, dan orang yang pernah berkomunikasi dengan pasien supaya menjalani isolasi mandiri. Dari Grobogan, Rubadi IMTV Jawa Tengah melaporkan.